Yafet Belsia, seorang petani dan juga peternak sapi asal Kabupaten Sorong, patut dijadikan contoh untuk para peternak yang lain agar tidak terlalu bersandar dan berharap bantuan pemerintah. Salah satu petani dan peternak sapi asal distrik Mayabok, Kabupaten Sorong, Yafet Belsia yang selama ini menjalankan aktivitas pemeliharaan sapi, tidak pernah mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah khususnya dinas terkait. Yafet hanya terus menjaga serta merawat sapi-sapi miliknya dan kemudian dikembang biakan. Awalnya, Yafet menerima bantuan dua ekor sapi dari pemerintah daerah, namun kini telah berkembang menjadi 50 ekor sapi. Dari hasil ketekunannya memelihara sapi, Yafet mampu menyekolahkan dua orang anaknya hingga bergelar sarjana dari pergeruan tinggi di luar Papua. Selain peternak sapi, Yafet juga menggeluti pekerjaan sebagai petani. Selama bertani dan peternak sapi, Yafet tidak pernah mengharapkan bantuan dari pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Yafet Belsia saat bertemu langsung dengan Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman yang berkunjung di Aimas, Kabupaten Sorong. Ada juga yang perorangan, tapi tidak diperfaktor di pemerintah selama-lamanya. Begitu ada kebutuhan yang mendesak, tiba-tiba langsung diangkat dua. Dan sudah, suatu saat lagi yang mendesak harus minta sapi lagi di pemerintah. Padahal saya menilai pada waktu itu saja, hanya semua orang tetangka orang Papua punya sapi. Saya minta harus saya dapat sapi gaduang, karena sapi itu dikasih bantuan, terjadi sapi gaduang. Mereka tidak dikasih, ternyata saya dikasih kepada pemerintah dua ekor. Dari dua ekor itu saya melihara, saya tidak memanfaatkan untuk kebutuhan yang lain. Sekalipun ada kebutuhan yang mendesakkan keluarga, anak sekolah, tapi saya tidak bisa memanfaatkan. Sementara itu, Yafet yang ditemui wartawan menuturkan pengadaan sapi untuk peternak di Kabupaten Sorong telah dibagikan oleh pemerintah daerah. Namun dalam prosesnya ada yang memelihara dalam bentuk kelompok, dan ada pula yang memelihara sapi secara perorangan. Namun kebanyakan peternak yang mendapatkan sapi bantuan pemerintah ketika mengalami kendala ekonomi langsung menjual sapi tersebut. Berbeda dengannya, meski mengalami kesulitan ekonomi, namun Yafet tetap memelihara sapi dengan baik karena ia berpikir sapi yang dipelihara bisa memberikan kesejahteraan untuk keluarganya. Yafet berharap seluruh peternak sapi di Kabupaten Sorong harus tekun bekerja memelihara ternaknya jika ingin sukses dan mensejahterakan keluarga. Begitu ada kebutuhan yang mendesak, tiba-tiba langsung terangkat jual. Dan sudah, suatu saat lagi mendesak harus minta sapi lagi di pemerintah. Padahal saya menilai pada waktu itu saja, hanya semua orang tetangga orang Papua, saya minta harus disediakan sapi gadoa karena sapi itu dikasih kepada pemerintah, mereka tidak dikasih, ternyata saya dikasih kepada pemerintah, dua ekor. Setelah mendengar dan melihat kegihian Yafet Blesya, Menteri Andi Arman Sulaiman kemudian memberikan bantuan sebuah traktor kepada peternak sapi Kabupaten Sorong yang menurutnya patut menjadi panutan bagi peternak lainnya. Dari kota Sorong, Yosef Menaki mengabarkan.